Setelah melalui uji coba pada 30 April 2021 lalu, penggunaan Genos sebagai alat screening COVID-19 di Pelabuhan Malundung yang resmi dilaunching padalah selasa 18 Mei. Kehadiran Genos sebagai alat screening COVID-19 di Pelabuhan Malundung tentunya memberikan variasi pilihan bagi masyarakat, jika sebelumnya telah tersedia tes rapid antigen dan swab PCR sebagai pilihan alat screening COVID-19 untuk masyarakat yang ingin berangkat. GMP Lindo 4 Cabang Tarekan Darwis mengatakan, setelah melakukan uji coba Genos namun stok kantong udara sebelumnya terbatas sehingga pihaknya belum launching Genos di Pelabuhan Malundung. Dijelaskannya, saat uji coba stok kantong hanya seribu sehingga dirasa kurang jika dibuka untuk penumpang, namun saat ini telah tersedia 5.000 kantong dan 3.000 kantong lagi dalam pemesanan. Jumlah tersebut sudah dinilai lebih dari cukup, mengingat sekali perangkat hanya menggunakan 500-600 penumpang saja. Dijelaskan Darwis, tepat pada 19 Mei kapal PT Pelni sudah kembali beroperasi sehingga membuat masyarakat sudah bisa menggunakan alat Genos sebagai alat screening COVID-19. Untuk mendaftar masyarakat lebih dahulu mengatur jam melalui nomor operator, setelah menentukan jamnya, masyarakat cukup datang ke Pelabuhan Malundung dan melakukan pembayaran sebesar 50.000 rupiah serta menunjukkan kartu identitas dan sudah bisa menggunakan Genos. Untuk jam operasional penggunaan Genos, menyesuaikan jam kedatangan kapal penumpang di Pelabuhan Malundung. Kita ini uji coba tanggal 30 April, tapi karena waktu itu tanggal 30 April stok kantong kami masih seribuan, makanya kami belum berani launching waktu itu. Sekarang stok kantong yang ada saat ini 5 ribuan kantong, dan itu masih ada lagi 3 ribuan sementara kita update. Jadi kami berani launching pelayanan Genos ini di Pelabuhan Malundung itu stok kantong ada 5 ribuan kantong udara. Satu kali trip itu, satu kali keberangkatan kapal penumpang Pelabuhan itu rata-rata 500 sampai 600 penumpang. Jadi silahkan dikalkulasi sendiri. Mesti estimasi cukup lah? Ya cukup lah, karena yang 3 ribuan itu sementara di order juga. Jadi dalam proses pengiriman ke sini. Untuk mesin saat ini ada 2 unit sementara, kita akan mempelajari sampai 4 kapal gimana volumenya. Kalau memang membutuhkan, kita akan melakukan tambahan.